Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman Saya selalu udakan kabarnya teman-teman dalam keadaan sehat selalu Tanpa suatu kendala apapun Gimana jualannya teman-teman hari ini? Saya berda'a semoga jualannya laris Tidak ada raturan-raturan atau kendala pengiriman yang lain Baik, hari ini sudah tanggal 12 Ini sebenarnya agak lambat Sudah 2 kali saya dapat email untuk lihat laporan performa terkait dengan paket tidak siap dikirim Jadi info ini untuk teman-teman khususnya yang menggunakan jasa pickup Nah bagi yang menggunakan jasa drop of point atau masih menggunakan cashless Teman-teman bisa leave video ini atau kalau teman-teman bersedia silahkan tonton video ini sampai habis Saya tahu informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang menggunakan jasa cashless Atau menggunakan jasa drop of point Saya doakan bagi teman-teman yang menggunakan cashless maupun drop of point Bisa cepat pindah ke pickup Saya tahu teman-teman akan komplain Wow, enakan pakai cashless lah gitu Oke, maksud saya bukan di masalah itunya Bukan masalah pengiriman Maksud saya kalau pengirimannya teman-teman sudah menggunakan pickup Berarti pesanannya teman-teman minimal sudah 6 pesanan per hari udah rutin gitu Berarti pesanannya naik gitu yang saya maksud Oke, jadi seperti di video saya sebelumnya Bahwa untuk penerapan point pelanggaran paket tidak siap dikirim Itu diberikan uji coba selama kurang lebih 2 minggu Nah, batasnya kemarin itu sampai tanggal 9 Karena tanggal 10 kan libur Nggak mungkin kurang relaxnya jemput gitu Jadi ini berlaku selama 6 hari untuk setiap minggunya Kurang relax njemput dari hari Senin sampai di hari Sabtu Makanya laporannya itu terakhir di tanggal 10 Nah, ini laporannya di tanggal 11 Yaitu di hari selasanya Baik, kita lihat seperti apa Nah, ini email yang saya dapatkan pertama di tanggal 4 Agustus Penting lihat laporan performa paket tidak siap dikirim Toko Anda minggu lalu Ini untuk periode tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus 27 Juli Senin sampai 2 Agustus Hari Minggu Tetap hari Minggu karena dia libur Jadi sebenarnya hitungannya sampai tanggal 1 aja sih Baik, di sini Di sini cukup lumayan Cukup lumayan Berikut adalah laporan paket tidak siap dikirim Untuk periode 27-2 Agustus Jumlah total paket selama 1 minggu Yang di klik di sini Jadi di sini Ini yang kita klik siap dikirim Itu ada 70 Ternyata pada saat dijemput Totalnya ada 31 Wow, cukup besar ya Nah, jadi 31 ini akumulasi Jadi gini Saya tidak perhatikan per tanggalnya ya Pertanggalnya, per harinya itu berapa Jadi, kure relax itu jemputnya Itu kadang tidak pasti Misalnya gini Di daerah A Itu tidak pasti setiap hari jam 1 Terus itu tidak Kadang jam 3 Sore Kadang jam 2 Kadang jam 1 Sudah dijemput Nah, kebiasaannya saya itu kan Sudah, pokoknya ada pesanan Saya klik dulu Siap dikirim semua Nah, baru terakhir nanti dicetak Nah, ternyata Ketika belum selesai packing Ini si kure nya sudah datang Nah, jadi ada 1 hari Kadang 2 Kadang 3 Terkumpul sampai 31 Kadang ada yang lebih per harinya Ini sampai 44% Ini klasifikasinya masih aman Kenapa? Karena tanggal tersebut Masih dalam uji coba Untuk yang periode tanggal ini Tanggal 3 Agustus sampai 9 Agustus Di sini ada 35 paket Yang belum siap dikirim Tapi sudah di klik siap dikirim Totalnya 39,8 Wow, 40% ini ya Tapi belum sampai 40% Kenapa? Karena kalau sudah di atas 40% Kita akan dapatkan 2 poin pelanggaran Kalau setiap minggu 2 poin, 2 poin, 2 poin Maka 6 bulan kemudian Kita bisa tutup toko Begitu juga kalau kita sudah di atas 60% Atau 1 kali pelanggarannya Kita kena 6 poin Berarti selama 2 bulan Tutup toko Teman-teman harus ingat poin pelanggarannya Maksimal 48 Dan ini Dan ini Ini baru di reset Kalau sudah 1 tahun Wow, sekarang berlaku Agustus ya Berarti nanti Agustus lagi Baru di reset Itu kalau tokohnya Tidak sampai ditutup gitu Ya, kita berdoa Tidak sampai ditutup lah ya Mungkin ya sesekali Apa namanya Ada pelanggaran Mungkin karena Kita lupa Ya, kita doa Tidak sampai segini Jadi, kalau Satu minggunya tadi itu Tidak sampai 40% Itu tidak dihitung Tidak ada poin 1 Tidak ada Jadi, itu teman-teman Di sini sudah ada Informasi juga Bahwa mulai tanggal 11 Agustus Berarti mulai kemarin Hari Selasa Sebenarnya mulainya Senin sih Sudah mulai Berlaku untuk paket Tidak dikirim Jadi, nanti kita review lagi Minggu depan Insya Allah Seperti apa Saya berdoa Mudah-mudahan tidak ada kendala Jadi, strateginya saya Jadi, untuk paket yang Lewat jam 12 siang Masuknya Itu Saya meroses Siap dikirimnya malam hari Meskipun lewat jam 12 Juga sudah siap dikirim Sudah di packing gitu Kalau kita masih sempat Kita packing di sore hari Tapi Kita belum klik Siap dikirim Jadi, kita siap dikirimnya Pagi atau malam Kita akan uji coba Di minggu ini Kalau ini nanti berhasil Insya Allah Berarti nanti ke depannya Tidak ada kendala Oke, itu teman-teman Untuk teman-teman Mungkin ada pengalaman Yang berbeda Mungkin yang pakai pickup Berapa pelanggarannya Atau persentase Paket tidak siap dikirim Teman-teman Bisa bagikan Atau sharingkan Di kolom komentarnya Saya tunggu Kita ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye